Intro Intro Teman-teman sekalian Kemudian ada pertanyaan yang masuk di sini Dari teman-teman rumi kafe Iaitu Mana yang hendak didahulukan Ibu atau isteri Teman-teman sekalian yang dimulakan oleh Allah SWT Di dalam Islam Allah SWT menyebutkan Tentang keutamaan kedudukan orang tua kita Terkhusus ibu Bahkan banyak sekali ayat Maupun hadith-hadith Nabi SAW Yang menjelaskan tentang kedudukan mereka berdua Di sisi Allah SWT Di dalam Al-Quran misalnya Dalam surat Luqman Allah SWT menyebutkan Allah SWT berfirman Telah kami wasiatkan kepada manusia Untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya Bahkan teman-teman sekalian Di dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan Menggandeng Antara ayat Yang memerintahkan kita untuk Mengesahkan Allah SWT Dalam ibadah Dan larangan untuk berbuat syirik Dengan perintah berlaku baik kepada kedua orang tua Itu menunjukkan Betapa tingginya kedudukan Berbakti kepada kedua orang tua Bahkan di dalam hadith Nabi SAW Nabi menyebutkan Mengikat rida kedua orang tua Atau rida Allah SWT dengan rida kedua orang tua Rasulullah SAW bersabda Rida Allahi fi rida walidain Wasukhtullahi fi suhti walidain Keridaan Allah itu tergantung Dengan keridaan orang tua Dan kemurkaan Allah SWT tergantung Dengan kemurkaan kedua orang tua Artinya apa teman-teman sekalian Rida orang tua Atau rida Allah SWT berjalan Bergandeng lurus dengan Keridaan kedua orang tua kita Kalau kita menginginkan rida Allah Maka carilah rida Allah Pada rida kedua orang tua kita Begitu juga dalam hadith yang lain Yang menjelaskan tentang Kedudukan keutamaan kedua orang tua kita Bahkan di dalam hadith yang lain Menyebutkan tentang Posisi ibu kita Ketika Nabi SAW Didatangi salah seorang sahabat Yang bertanya tentang Siapa yang hendak didahulukan Berlaku baik Ibu atau bapak Disebutkan di dalam hadith yang Lumayan panjang Sahabat tersebut bertanya kepada Nabi SAW Man ahakun nasi bihusni sahabati Wahai Rasulullah Siapakah diantara kedua orang tuaku Yang hendak saya dahulukan Berbuat baik Apakah bapak Atau ibu Apa jawab Rasulullah Ibu Bahkan sampai Sampai tiga kali Rasulullah mengulang Ibumu 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 Baru setelah itu bapak Ini menunjukkan Sebagaimana kata para ulama kita Betapa tingginya Kedudukan seorang ibu Bahkan satu ibarat Yang sangat masyur Yaitu Surga Allah terletak pada Telapak kaki ibu Ingin menunjukkan bahwa Betapa tingginya derajat ibu Di sisi Allah SWT Namun Di dalam Kesempatan yang lain Islam juga menjelaskan tentang Kedudukan seorang istri Yang dimana terikat dengan Kewajiban seorang suami Untuk memuliakan istrinya Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan Wa alal mauludi lahu Rizkuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah SWT Memerintahkan kepada kita Di dalam ayat ini Menyebutkan Kewajiban suami itu Adalah Memberikan nafkah Kepada Istrinya Dan nafkah disini Bukan sekedar nafkah batin Tapi lahir batin Yang berkaitan dengan Makannya Uang jajannya Dan juga Kebutuhan Seksualitas dari Seorang istri itu harus dipenuhi oleh Sang suami Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menempatkan Atau menempatkan Pada kedudukan yang tinggi Sosok istri itu sendiri Bahkan Kalau kita lihat juga Di dalam hadis-hadis Nabi SAW Itu banyak sekali Yang menjelaskan tentang Keutamaan dan Kedudukan seorang istri Di mata Allah SWT Karena teman-teman sekalian Istri itulah yang menyempurnakan Agama suami Laki-laki itu Tidak akan sempurna Sampai dia menikah Tidak sempurna Agamanya sampai dia bisa Menikah Maka kehadiran Sosok wanita Yang menemani Kehidupan kita Itu menjadi sakral Dalam kehidupan Seorang hamba Begitu juga Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW Memberikan kita Terhib Rasa takut Agar Menumbuhkan Kesadaran bagi kita Para suami untuk Memperhatikan Masalah Kewajiban dia Sebagai seorang suami Allah SWT Rasulullah SAW Pernama menyebutkan Di dalam hadisnya Takutlah kalian kepada Allah perihal Istri-istri kalian Karena kalian telah Mengambil Ibaratnya Merampas mereka Dari tangan Kedua orang tuanya Dengan amanat Dari Allah SWT Dan kalian telah Menghalalkan Farj mereka Kemaluan mereka Dalam artian Kalian telah Dibolehkan oleh Allah SWT Untuk menggaul Mereka Dengan kalimat Allah SWT Maka setelah Maka setelah hadis itu Ada anjuran Penekanan Dan bahkan Perintah Nabi SAW Untuk Mencukupkan Istri kita Dari Kebutuhan mereka Berupa Nafqa lahir batin Walahunna Alaikum Rizkuhunna Wafiswatuhunna Bilma'ruf Rasulullah Memerintahkan kita Dan atas Kalian Wahai para suami Kewajiban Kalian Adalah Memberikan Nafqa Kepada Istri-istri kalian Kalau kita Lihat Seolah ada Jarak Antara Kedua Posisi Antara Posisi Ibu Dengan Posisi Istri Ini Pertanyaan Yang dilematis Yang dimana Ketika Salah seorang Dari kita Sebagai suami Memilih Salah satu Di antara Opsi Itu pasti Akan Merasa Bersalah Karena telah Menyenyakkan Hak Salah satu Di antara Orang Yang dimuliakan Di dalam Islam Tapi bagaimana Islam memandang Itu sendiri Ternyata teman-teman Sekalian Islam punya Solusi yang tepat Dalam Mendudukkan Dua kebaikan Yang seolah Bentrok Solusi yang pertama Menurut Kaidah Yang disusun oleh Para ulama kita Adalah Kalau kita bisa Mengumpulkan Dua kebaikan tersebut Kenapa tidak Maka Kalau kita Mampu Untuk Mengumpulkan Dua kebaikan tersebut Kalau kita Mampu Dan Allah Berikan kita Kelebihan Harta Kelapangan Harta Untuk menafkahi Kedua-duanya Tanpa Melebihkan Satu sama lain Kenapa Tidak Tetapi Ketika kita Sedang Di uji oleh Allah Subhanahu Berupa Berupa Kesempitan Harta Maka Siapa Yang harus Kita Dahulukan Nah Ternyata Para ulama kita Punya Opsi-opsi Yang lain Disini Kita akan Bawakan Beberapa Mungkin Satu Pendapat Ulama kita Yaitu Imam Nawawi Suatu Ketika Beliau Pernah Ditanya Bagaimana Pendapat Muhai Imam Ketika Seorang Suami Tidak Memiliki Kelapangan Harta Kepada Siapa Yang Hendak Dia Dahulukan Untuk Dinafkahi Kepada Ibu Yang dimana Dia punya Kewajiban Untuk Menafkahi Ibunya Namun Di satu Sisi Yang lain Dia juga Punya Kewajiban Yang sama Untuk Menafkahi Istrinya Apa Jawab Imam Nawawi Ini Bagus Sekali Jawabannya Apa Kata Beliau Ini Sebenarnya Jawaban Dari Seorang Imam Nawawi Adalah Jawaban Diplomatis Mungkin Kita Bisa Pahami Karena Beliau Belum Pernah Merasakan Menikah Tapi Sebagai Kita Yang Sudah Pernah Merasakan Menikah Dan Kewajiban Menjadi Seorang Ayah Sekaligus Kepala Rumah Tangga Ini Sangat Diplomatis Sekali Apa Kata Beliau Yang Artinya Seseorang Itu Tidak Berdosa Dengan Tindakan Itu Yaitu Melebihkan Istrinya Selama Ibunya Itu Cukup Dalam Artian Dia Juga Menafkahi Ibunya Tetapi Yang Utama Kata Imam An-Nawawi Adalah Membahagiakan Menjaga Perasaan Dan Mengutamakan Ibunya Kalau Kalau Dia Mampu Dan Diberikan Kelapangan Harta Tapi Jika Harus Memilih Salah Satu Di Antara Keduanya Maka Kata Imam An-Nawawi Maka Seorang Suami Harus Menyembunyikan Tindakan Tersebut Dari Ibunya Yaitu Dia Harus Mendahulukan Istrinya Ketimbang Ibunya Dalam Kondisi Ini Kondisi Ketidak Lapangan Harta Atau Dalam Kondisi Kesempitan Adapun Ketika Dia Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Kelapangan Harta Maka Tidak Perlu Untuk Dia Melebihkan Salah Satu Di Antara Keduanya Selama Dia Bisa Mengumpulkan Keduanya Selama Dia Bisa Membahagiakan Keduanya Kenapa Tidak Tetapi Ketika Dia Sedang Diuji Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Berupa Kesempitan Maka Yang Paling Utama Adalah Menafkahi Istrinya Itu dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Dan Kurangnya Saya Maaf Wallahu Ta'ala Altyazı Terima kasih.